Jangan takut-takut apalagi masalah ranjang Dijamin pokoknya gak ada malu-malunya deh Hai 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 Popel Balik lagi di TV Semalam Jumat bersama aku Caca Akilah Nah mitosnya nih ya Katanya pacaran sama janda itu hasilnya tuh menggebu Bener gak sih? Yuk kita bahas Nah Popel tau kan istilahnya janda terdepan Katanya kalau kita bercinta sama janda itu katanya gakar Bener gak sih? Kita bahas mitosnya yang pertama katanya hasrat seks menurun Apa iya? Jadi banyak orang beranggapan bahwasannya ketika kita melakukan hubungan seksual dengan janda itu katanya hasratnya menurun Karena kan dengan usianya dia yang muda gak muda lagi dan juga mungkin faktor hormon Mitosnya sih seperti itu ya Popel Tapi nyatanya itu tidak benar Di luar sana itu banyak kok perempuan-perempuan yang sudah janda Tetapi hasratnya masih menggoda apalagi dia sih berpengalaman loh Popel Mitos yang kedua yaitu sulit berkomitmen Nah CC mau kasih tau nih Dengan statusnya dia janda itu Bukan berarti dia itu gak bisa komitmen Popel Banyak sekali mitos itu suka ada karena mungkin dia sudah bercerai Tapi mereka pun bercerai juga karena keluar dari hubungan yang tidak sehat Sehingga untuk bercinta dengan janda jangan khawatir Dia tidak setia ya Popel Kamu kalau misalkan mendekati dan menjadi orang yang benar juga Dia pasti bakalan mau komit dan yang pastinya bisa lebih setia untuk bercinta Yang ketiga resiko terjadi pertengkaran Jadi kalau misalkan mempunyai pasangan janda itu karena dia lebih dewasa ya Maksudnya dia itu pasti lebih banyak pengalaman ditambah lagi juga Nah begitu pun dalam harbancinta pasti si janda ini lebih banyak pengalaman Mengekspor-ekspor yang pastinya dong Nah pas banget nih untuk laki-laki yang bodoh-bodoh dan juga minim pengalaman Bisa diajari langsung nih sama si janda Cocok banget untuk kamu Nah mitos yang terakhir Popel yaitu mental turun naik alias mudian Nah Popel bercinta dengan janda itu beda loh Sama halnya kita bercinta dengan anak muda Karena terbilang dari umurnya yang sudah dewasa Dan dia itu paling males dan paling ribet untuk masalah tentang mood ya Jadi kalian yang pada mau bercinta atau sudah bercinta dengan janda Jangan takut-takut apalagi masalah ranjang Yang dijamin pokoknya gak ada malu-malunya deh Gimana nih Popel tentang mitos bercinta dengan janda Yang pastinya kalian sudah simak ya Dan juga jangan lupa komen dong Caca pengen tahu kali aja kan udah ada yang bercinta dengan janda Oh iya Popel nih Caca Kalian ini ya sih kayak fokus gak sih Caca lagi di mana Gila Ini tuh caca lagi di Vila Genteng Bogor Kamarnya ini cute-cute banget ya Lucu yang pastinya untuk bawa Pastinya kan keluarga boleh disini Dan pastinya udaranya adem banget Sejuk Masih asri Aduh pokoknya kalian harus kesini ya Dan jangan lupa untuk di like Subscribe dan komen Itu semuanya Popel nanti di Indonesia Bye-bye Sub indo by broth3rmax